Hai sahabat LugasTV, jangan lupa dukung channel kami LugasTV dengan cara like, komen, share, and subscribe Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yang pertama semoga dengan seperti juga sesuai dengan temanya ya kita mau ini para guru ini bangkit kemudian tentu saja memajukan khususnya kota Cilegon tercinta dan Indonesia sebagai negara kita Kemudian harapannya juga mudah-mudahan kinerja para guru semakin meningkat Juga kita berharap dengan adanya kebijakan dan program dari Pak Wali Kota dan Dinas Pendidikan Yaitu meningkatkan kesehatan pegawai juga meningkatkan sarana-prasarana yang ada di sekolah-sekolah Insya Allah ke depan mudah-mudahan dunia pendidikan di kota Cilegon ini lebih meningkat lagi dan lebih berkualitas tentunya Tadi ada poinnya agar tidak ada pengutang biaya buku lagi ya Bu ya Nah inginnya seperti itu karena apa sekarang ini kan ada dana posda yang diluncurkan dari pemerintah Itu untuk sekolah dasar kalau dari SMP kalau tidak salah namanya bantuan pendidikan dan ini mudah-mudahan bisa membantu siswa Agar supaya bisa membeli buku ya pengadaan buku sekalipun buku itu mungkin tidak dibeli tapi dipinjamkan di sekolah Sehingga beban orang tua yang tadinya harus membeli buku di kooperasi-kooperasi ya dengan itu ke depan sudah tidak ada lagi diharapkan Walaupun memang selama ini juga tidak dipaksakan gitu kan Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan adanya peningkatan bantuan baik untuk guru dan anak didik atau peserta didik Kita bisa sebagai sebuah proses tentu saja bisa meningkatkan seluruh tatanan pendidikan yang ada di kota Cilegol Untuk SDM sendiri bu? SDMnya sudah cukup banyak ada guru PNS ya ASN ada guru Honor kemudian ada guru THL bahkan Kemudian ada guru pendidikan agama Islam itu sebenarnya sudah banyak di Cilegol ini Barangkali ke depannya itu lebih ditingkatkan lagi kompetensinya gitu loh Jadi terkait larang itu dilarang gak? Terkait penghutan itu dilarang gak? Penghutan kan dari dulu sebenarnya sudah dilarang Tetapi sekolah saat ini karena memang dana bos tidak mencukupi Akhirnya melalui kooperasi dihimbau orang tua murid atau siswa untuk sebagai pendukung buku-buku itu untuk melengkapinya Bu, untuk ada pandemian dan tidak ada penahanan ujian lagi bu ya? Oh iya, kita kan ada kemarin juga Pak Wali bercerita tentang banyak anak-anak kita Terutama di SMA ya SMK itu tidak bisa lagi, tidak bisa menembus ya karena memang mereka tidak punya biaya Nah diharapkan ke depan tentu saja ini menjadi PR kita bersama Pak Wali kemarin akan memikirkan bagaimana caranya agar anak-anak ini bisa mendapatkan bantuan Sehingga tidak ada lagi yang ijazahnya nyantol di sekolah mereka gitu Jadi bisa langsung diambil kemudian mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi Atau mungkin langsung mencari pekerjaan seperti itu Harapannya tadi yang disampaikan Karena eksekuternya ada di eksekutif Pada prinsipnya kami support Kami berikan apresiasi ketika itu program demi kesejahteraan para guru Karena kita sadar bahwa guru adalah bagian dari membangun sumber daya manusia untuk bangsa ini Dan kami pun tadi sampaikan ketika kesejahteraan ditingkatkan Kualitas pendidikannya juga harus Dan tidak boleh lagi ada penghutan-penghutan atau bayaran-bayaran di luar dari ketentuan yang diwajib Seperti buku ya Pak ya? Ya buku nanti kalau ada BOSDA kita biayai dari itu Jadi jangan sampai lagi ada bayar-bayar yang tidak perlu dan membebankan masyarakat Kayak penahanan ijasa Pak? Penahanan ijasa nggak boleh ada lagi Nanti itu tanggung jawab pemerintah Penjauh kita lagi ya, nggak boleh Harapannya Pak? Harapannya ada seperti itu, komunikasi dengan dinding Dengan dines yang didikan Dan saya harapkan tidak boleh ada lagi ada masyarakat yang ditahan ijazahnya Tahan ijazahnya ya Pak? Iya, nggak boleh Banyak ya Pak Ya, terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya